Selamat malam, warga menyerang polisi yang tengah melakukan penggerebekan narkoba di kawasan Berlan, Matraman. Dan akibat peristiwa ini, seorang polisi terluka. Senin sore, lima anggota polisi menggerebek rumah warga di kampung Berlan, Matraman, Jakarta. Penggerebekan dilakukan terkait kasus narkoba. Saat penggerebekan, sejumlah warga datang dan menyerang polisi. Mengakibatkan kelima polisi melarikan diri. Informasi tadi, bandarnya maupun penjualnya sudah ada di situ. Kemudian masyarakat datang berduyun-duyun. Ya, kemudian berduyun, nggak tahu siapa yang mau mando itu. Kemudian dikroyok. Dikroyok, ada yang dikroyok, ada yang luka. Karena mungkin ini anggota takut, tanah buahnya, melarikan diri. Seorang polisi yang menderita luka parah akibat serangan warga saat ini dirawat di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo. Seorang polisi lain bernama Taufik Hidayat belum diketahui keberadaannya. Polisi mencari Taufik dengan menelusuri sungai. Saat ini polisi telah mengamankan empat oknum pengguna narkoba setelah melakukan penggerebekan di rumah warga. Promesti Widia, Wisnu Adinugroho melaporkan untuk NET.